Dalam sorotan kegemilangan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabu Mingraka terperlihat satu momen yang mencuri perhatian di tengah riuh rendahnya acara. Sorotan itu jatuh pada kehadiran Siti Hadiati Hariadi yang akrab di Sapa Titik Soeharto. Titik muncul mengiringi Prabowo saat menyampaikan pidato kemenangan di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada malam Rabu dalam kurung 14.2. Dengan tampilan menawan titik duduk di barisan terdepan, berdampingan dengan didiat Prabowo, putranya dari ikatan pernikahannya dengan Prabowo. Dalam suasana penuh semangat, Prabowo sempat mengucapkan sapaan kepada titik dalam orasinya. Tak lama kemudian, putri dari mantan Presiden Soeharto itu berdiri dari tempat duduknya, melambaikan tangan dengan senyuman yang memikat kepada masa yang memenuhi ruangan. Gemuruh kekaguman pun mengiringi namanya yang bergema di antara kerumunan. Keberadaan titik tidaklah baru dalam lingkaran kegiatan Prabowo. Dia telah seringkali menyertai dalam berbagai kegiatan resmi Prabowo, termasuk dalam perhelatan Pilpres 2014 dan 2019. Pagi itu, titik juga menunjukkan dukungannya kepada Prabowo. Saat melaksanakan hak pilih di TPS 02 Menteng, Jakarta Pusat, dia dengan tegas menampilkan gestur dua jari, mencerminkan harapannya untuk masa depan yang lebih baik. Insya Allah dalam kurung satu putaran ujarnya. Masalahnya kan kalau dua putaran terlalu mahal untuk bangsa ini. Uangnya, biayanya banyak, tenaga pikirannya juga menyita banyak tenaga pikiran juga. Dengan kehadiran dan kata-kata yang penuh makna, titik Soeharto menjadi satu lagi elemen penting dalam narasi kemenangan Prabowo-Gibran. Menambah warna dan kedalaman dalam perjalanan politik yang dipenuhi dengan dinamika dan harapan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.